Halo guys, balik lagi di channel Fadi Lizard Jadi di video kali ini saya melihat ada salah satu lampu LED akurium saya yang mati Jadi matinya ini bukan karena lampunya yang coarse led, tapi saklarnya ini yang gak berfungsi lagi Kalau kita lihat, tombolnya itu agak kendor, jadi on offnya itu gak berfungsi ya Jadi di video kali ini saya akan coba bagaimana cara memperbaiki lampu LED yang rusak Terutama pada tombol on offnya ini ya Jadi jangan kemana-mana, simak terus videonya Oke, jadi disini saya akan coba memperbaiki lampu LED akurium yang ukurannya itu kurang lebih berapa ya Ya, kurang dari 20 cm Jadi penyebab pertamanya itu pada tombol on offnya teman-teman Seperti yang kalian lihat, tombol on offnya ini kendor ya Mungkin karena ada pair yang lepas atau yang lainnya Saya akan coba bongkar dan perbaiki lampu LED ini Karena disini gak ada baut atau mur, jadi saya gunakan pinset untuk mencongkel bagian cupnya Nah, disini ada selah kecil untuk kita bisa congkel Diusahakan congkelnya itu jangan terlalu keras ya teman-teman Karena ini bahannya plastik dan gampang banget patah Kalau misalkan patah itu sulit untuk ditutup kembali Nah, jadi ini bagian dalamnya teman-teman Kita akan coba congkel bagian tombol on offnya Nah, ini kelihatan banget sepertinya pairnya itu ada yang lepas ya Saya akan coba angkat dan bongkar bagian tombol on offnya Jadi emang gak ada baut atau mur juga di bagian tombol on offnya Kita bisa congkel dari bagian sisi kiri dan kanan Nah, sebelah sini ada lubang merah Kita tinggal angkat sedikit Nah, jadi seperti yang kalian lihat disini Pairnya itu lepas Sama ini besi Besi penghubung antara Untuk tombol on offnya itu juga gak sesuai ya Penempatannya itu lepas Jadi dia itu memang ada dudukannya juga di bagian tengah Dan posisi yang benar itu dia Harusnya ada di tengah bukan di pinggir Nah, jadi karena ini Tombol on offnya jadi gak berfungsi Nah, sekarang saya akan coba pasang lagi Jadi sebenarnya yang bikin kendala tombol on offnya gak berfungsi itu karena ini Ada beberapa yang lepas Bisa jadi karena yang lempengan ini posisi lepas dari dudukannya atau bisa jadi pairnya yang lepas Kalau tadi itu kan semuanya lepas ya Benar-benar lepas mungkin karena waktu itu pernah Kebanting bagian batoknya ini Mungkin dari situ mereka jadi Lepas semua Buyar Jadi ini memang agak sulit juga ya Karena kecil banget Dan saya harus benar-benar Lepasin dudukannya sama si lempengan ini Nah, jadi kayak gini posisinya teman-teman Jadi ini Untuk Salah sebagai penghubung ya Untuk on offnya juga Jadi kalau misalkan ini lepas ya berarti Tombol on offnya gak berfungsi Sekarang kita masukkan bagian pairnya Bentar Ini pairnya itu kecil banget teman-teman Jadi kalau sampai hilang saya juga kurang tahu ya Harus diakalin pakai apa Karena emang ini kecil banget Nah, mungkin kalau kayak yang ini Kalian bisa pakai pensil Isi pensil itu bisa Atau pakai ya semacam yang runcing sedikit Kayak sapu lidi bisa sih ini diakalin Karena emang bentuknya itu keras Cuma buat pairnya aja Biar tombol on offnya itu Bisa bekerja Nah, selesai Jadi emang penyebabnya itu Karena pair ya Pairnya yang lepas Atau lempengan yang tadi yang Lepas dari dudukannya Ya, salah satunya dari situ lah Kalau misalkan itu Lepas Oh, sorry Kalau misalkan tombol on offnya Gak berfungsi Berarti faktornya itu Ada di situ Sekarang saya coba akan pasang lagi Dan tes di akwarium Terima kasih Oke, sekarang kita coba tes ya Ini sudah pasti berhasil Karena emang faktor utama Lampu LED gak nyala itu Karena tombol on offnya yang lepas ya Saya akan coba Bismillahirrahmanirrahim Nah, beres Sudah Jadi itu dia Cara memperbaiki lampu LED Akwarium ya Teman-teman Mungkin kalau lampu LED Yang cross light Kita perlu ganti Tapi kalau tombol on offnya Yang gak berfungsi Kita bisa perbaiki Dengan cara yang tadi Semoga bermanfaat Jangan lupa klik subscribe Like, share, dan komen Dan aktifkan lonceng notifikasinya Biar kalian tahu Update terbaru Di channel ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax